Oke, selamat malam semuanya. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mohon maaf karena ada dadakan-dadakan ya. Kadang-kadang ya situasi sekarang banyak dadakan. Saya pun juga kadang-kadang rapat dan segala macamnya dikasih tahu mendadak juga. Seperti tadi dua rapat yang mendadak. Pagi satu, sore satu. Saya ingat sore ini minggu depan sudah dekat puasa. Lalu Jumat itu memang bisa kita dikuliah, tapi tidak bisa dua kali frekuensi. Karena materi praktek kayaknya akan agak lebih panjang dari yang biasa. Jadi makanya saya minta sekarang. Dan kalaupun tidak bisa hadir di malam ini sebagian, itu tidak apa-apa juga. Anda juga akan bisa melihat rekaman link YouTube yang saya kirimkan nantinya. Dan ini juga sifatnya pembelajaran teori. Jadi lebih mudah Anda pahami. Kalau yang praktek itu sepertinya harus diiringin. Oke, kita mulai saja konsepnya, teorinya adalah masalah database dan DBMS. Itu sudah saya kirim. Nanti Anda juga bisa download dan membaca kembali sesuai dengan judul yang sudah ada. Oke, jadi sebenarnya kalau tidak salah di TIK juga sudah pernah membahas ini. Ini tetapi tidak terlalu tajam ya. Kalau boleh saya bilang itu klip-klipnya saja. Nah ini judulnya, nanti berada di buku bukti saya itu di chapter 9. Nah sekarang kita harus memahami ini dulu. Di suatu organisasi, apakah itu sistem, apakah itu perusahaan, kita nanti akan mengenal database itu dalam bentuk seperti yang saya sajikan ini. Pertama, data field. Data field itu apa? Unit yang lebih kecil dari data. Berarti Anda harus mencari contohnya apa unit yang lebih kecil dari data. Kalau boleh saya contohkan, nomor BP itu adalah unit yang terkecil dari suatu data. Nah, kalau record itu adalah satu baris data Anda itu tersusun dalam tabel mahasiswa. Itu bisa kita katakan dengan record atau baris. Kalau dalam Excel, urutan 1, 2, 3 itu seterusnya itu record. Sementara A, B, C, D, E itu sama dengan data field. Itu contoh kalau dalam Excel. Nah, kemudian kalau kita gabung data field dan record, dia akan menjadi file. File itu apa? Koleksi dari generasi dari record-record. Nah, dia berantai ya. Itu yang harus Anda pahami di dalam materi ini. Apalagi yang harus kita kenal. Nah, ini tidak asing lagi bagi Anda. File, folder, subfolder Anda harus tahu. Karena ini pembelajaran TIK sebenarnya. Kalau folder, itu koleksi dari relasi file-file. Jadi, dalam sebuah folder nanti ada file-file. Nah, konsep ini lebih terkenal dengan suatu sebutan brand of tree. Jadi, pencabangan dari pohon. Nah, sebenarnya kalau Anda saya rasa ini sudah paham ini. Kalau Anda paham ini sudah keterlaluan. Karena kita sekarang sudah bermain komputer semuanya. Tidak ada yang tidak. Mana yang folder, mana yang subfolder juga sudah tahu. Nah, kemudian kita akan melakukan perpindahan dari folder dengan menggunakan guide. Guide itu para guide user interface. Nah, apa guide-nya ini? Nah, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi, kalau yang kuning-kuning itu Anda melihat di dalam sebuah komputer, folder itu adalah ini. Ini yang folder ini. Ini folder ini. Jadi, kalau ke dalamnya, subfolder. Ke dalamnya lagi, sub-subfolder. Nah, itu yang dipahami dalam skematik seperti ini. Nah, lanjut. Sekarang Anda harus paham pula model data untuk meorganisasi file data tersebut. Nah, kita harus melihat bagaimana fungsi dari sebuah data yang kita sajikan. Nah, contoh yang dekat dengan Anda. Mahasiswa, mata kuliah, dosen, jadwal, kurikulum, transcript, dan segala macamnya. Nah, itu fungsi data yang harus Anda modelkan dari suatu data file. Nah, lalu Anda pahami lagi. Kalau di kampus, kita berbicara data, itu mana yang berulang? Frequency of Use. Nah, Anda sering mengisi data lewat portal, lewat model, itu berulang. Lewat SIM, unidah ACID, itu juga berulang. Melihat transcript, juga berulang. Melakukan pembayaran, juga berulang. Dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus Anda pahami. Nah, user siapa? Ya Anda. Siapa lagi? Saya. Saya tentu perannya bukan mahasiswa, tapi dosen. Siapa lagi? Tendek, kepegawaian. Nah, termasuk pimpiran. Nah, kemudian di dalam sebuah nasi memodelkan data itu, kita harus kenal juga proyek. Nah, kalau kita mengelola di kampus, itu namanya database akademik. Tapi kalau ada satu pekerjaan, di kantor, seperti si Jatrian, dia akan mengenal proyek PLN-nya misalnya. Proyek PLN itu apa? Membuat pembangkit, lalu melakukan distribusi. lalu nanti bagaimana aliran ke pelanggan. Jadi itu proyek nanti di situ. Oke, istilah-istilah semuanya. Lanjut. Nah, bagaimana kita dasar membangun struktur database. Ini harus nampak ya. Anda harus paling tahu dulu dengan data value. Data value itu apa? Seperti Padila Oktavia, BP Anda berapa, Padila? Berapa, Padila? 18, 19. Tidak kering-kering suaranya. Terpensi, tidak? Muhammad Al-Irda, BP Anda berapa? Tidur. Awadila, berapa BP, Awadila? 18, 42, 00, 3, Pak. Nah, itu dia yang dikatakan dengan data value. Jadi Anda harus paham. Apakah nomor BP saja? Jawabannya enggak. Nah, nomor seperti Adila tadi, itu juga data value. Nah, jadi nilai dari suatu data, alamat misalnya jalan para gadang, misalnya, itu juga data value. Sekarang yang data file apa? Nah, coba kuat sah, Kairul ada, Nida? Halo, Pak. Apa contohnya data file? Halo? Halo, ya. Data file itu apa contohnya? Kalau saya sebut tadi, si Awadila tadi, 18 sekian, itu dikatakan data file apa itu? Koneksi mungkin ya, Rangga? Rangga Juwandra? Ya, Pak. 18 sekian tadi itu dikatakan data file. Data file apa namanya? Kalau maaf, Pak. Tadi jaringan Bapak nge-lag. Jadi, sekarang baru muncul suara Bapak. Sekarang ini BP Anda berapa? 18.0014. BP itu disebut dengan data file. BP ya. Kalau 18-nya itu sama dengan apa? Sama dengan data value. Itu yang harus dipahami. Oke? Kita interaksi ya, supaya Anda juga dipahami. Sekarang data record. Kalau susunan dari sebuah tabel mahasiswa, ada BP yang tadi, nama, alamat yang tadi, dan seterusnya, itu yang dikatakan dengan data record. Satuan baris dari sebuah data, itu dikenal dengan record, atau tuple, atau apa lagi? rows. Nah, buah asingnya. Oke? Lalu kumpulan ini, itu dikatakan dengan data file. Kumpulan dari yang tiga di atas, dikatakan data file. Jadi inilah dasar untuk blog membangun struktur database. Ini harus Anda pahami. Nanti lihat contoh ya. Kalau sudah masuk contoh, Anda jangan bingung. Oke. Lanjut. Sekarang kalau dalam bentuk Excel, ini spreadsheet, ini Excel, sebuah contoh yang sederhana dengan database. Ada baris, ada kolom. Ini dalam sebuah spreadsheet yang sangat simple dan sederhana. Itu dia. Kalau dalam Excel sudah paham. Lalu flat file, untuk file yang bisa kita katakan sebuah flat, itu tidak harus mempunyai pengulangan kolom. Coba Anda lihat dalam Excel itu. Ada nggak kolom A dua kali? Atau kolom B dua kali? Ada nggak? Ada Anissa? Pernah lihat spreadsheet kan Excel? Lalu Anissa? Atila? Namu saya adoran, adoran. Ada Pak. Atila lagi di perjalanan pulang, Pak. Dalam perjalanan kan bisa juga mendengarkan. Kan bisa. Zulfia? Zulfia, Zulfia. Uci? Uci ada? Nah, Felina. Ada nggak dalam tabel Excel itu yang ganda Anda lihat hurufnya? A, B, C, D, dan seterusnya. Ada nggak yang ganda? Nggak, Pak. Benar. Jadi makanya di sini kalimatnya, does not have repeating column. Tidak ada pengulangan kolom di sana. Oke, itu maksudnya. Tabel spreadsheet itu adalah sebuah file. Dan kolom dari sebuah field. Jadi bedakan, Spreadset di lembaran kerja elektronik itu dikenal dengan file. Sementara kolom dikenal dengan field. Nah, itu kalau dalam Excel ya. Oke, sekarang ada key field. Dari sebuah tabel, kita akan melihat sebuah nilai yang unik atau identifikasi untuk masing-masing record dalam sebuah tabel. Nah, kalau kita ambil tabel mahasiswa tadi, itu key field-nya apa? Itu nomor BP. Ini nomor BP itu adalah yang menunjukkan sebuah key field. Kenapa itu diambil? Karena nomor BP itu tidak ada yang sama. Cuma Anda cek sesama Anda angkatan S1 Mandiri Manajemen, empat tingkat, ada yang sama. Kalau ada yang sama, itu di depannya yang sama, di belakangnya beda. Atau sebaliknya. Belakangnya sama, depannya berbeda. Cepat cek kalau tidak percaya. Kalau ada, berarti itu salah. Salah itu dikatakan. Sama dengan nomor HP, ada nomor HP Anda yang sama. Kalau ada yang sama, misalnya sama dengan saya, 2100, belakangnya mungkin sama, depannya berbeda. Jika ada sama depan dan belakang dan tengah, pasti akan dua orang menjawab nomor tersebut. Itu kan error dia. Sekarang kita lanjut. Sekarang spreadsheet frame. Dan data terstruktur bagaimana bentuknya. Kalau dalam Excel, tabel. Kalau dalam struktur data, file. Kalau ini di Excel, column. Kalau ini, fill. Kalau dalam Excel, row. Kalau dalam struktur data, ini record. Itu perbandingannya. Sekarang kita berbicara database. Apa itu yang dikatakan dengan database? Database itu adalah semua data yang tersimpan pada sumber daya komputer dalam sebuah organisasi. Jadi kalau di kampus, database akademik itu ada, database mesutnya itu ada. Yang dikenal dengan database. Kalau bocor, kalau hilang itu kacau. Lalu ada untuk mengelola database ini, dikenal dengan DBMS. Apa itu DBMS? Sebuah software aplikasi yang menyimpan struktur database. Data itu sendiri direlasikan di antara data dalam sebuah database. Seperti bentuk-bentuk dan laporan yang dibutuhkan dari suatu database. Itu yang Anda sudah lakukan di kampus itu. Atau di tempat organisasi lain dari suatu pekerjaan. Ini masalah definisi. Kita lanjut. Lalu database itu ada bentuknya yang berbentuk struktur hirarsi. Atau dikenal dengan perkataan konsep parent and children. Jadi orang tua dan anak. Itu adalah konsep yang hirarsi. Lalu dulu pertama kali DBMS itu dikenal dengan ID by GEN tahun 64. Atau ada lagi kodasil. Sekarang ini mungkin tidak ada lagi. Sekarang mungkin yang lebih populer. Seperti PHP, MySQL. Banyak lagi nama-nama yang lain. MySpace Access, Oracle. Sekarang ada pula yang berbentuk jaringan. Semua rekod mengikuti umpan balik kepada rekod dalam suatu database. Jadi ada silangnya. Dia berrelasi. Kita harus tidak pahami. Kemudian spesifiknya dalam bentuk kodasil. Ini tahun 71. Sekarang ini tidak ada lagi. Saya juga tidak pernah belajar ini. Kemudian digunakan untuk pembacaan masalah tertentu dalam suatu bed track data. Jadi yang bentuk struktur. Sekarang berbentuk yang ketiga. Ini yang banyak kita pakai. Karena ini kita praktekkan dalam Microsoft Access. Di mana nanti ada baris, ada kolom. Kita merancangnya bebas dari suatu kebutuhan yang spesifik selama relasi tersebut untuk membangun database. Ini menurut pakarnya yang bernama dead-end codes dalam sebuah strukturnya. Kemudian dia merelasikan dalam bentuk fisikalnya. Dan itu mudah dipahami. Ini yang kita praktekkan. Nanti ada Jumat malam. Oke, lanjut. Ini vendornya bahasa-bahasa yang dipakai. IBM, Informix, Microsoft, Oracle, Seabest. Kita menggunakan bagus akses nantinya. Ini nama perusahaannya. Kalau Anda paham dengan yang lain, silakan-sirakan. Mana tahu Anda bekerja nanti berbeda. Saya enggak tahu. Mungkin seperti di PLN Tel Auxiliary itu, dia menggunakan bisa IBM atau Oracle. Silakan saja tanya nanti sama Jatrian. Konsep database itu bagaimana? Dia memiliki suatu logika integrasi dalam sebuah rekod dalam banyak file. Ini banyak file yang kita lihat nanti tabelnya supaya Anda lebih paham. Ini cerita saja. Kemudian dia menghindari data duplikasi. Ini menghindari data redundan. Nah, kemudian data itu data yang inkonsistensi. Jadi konsepnya kita harus menghindari juga data inkonsisten, tetapi dalam artian data itu harus konsisten. Kemudian data itu harus independens. Dalam artian, kita harus melakukan spesifikasi data yang terpisah dari program dalam tabel dan indeks. Mana dia itu? Nanti kita lihat. Ini contoh tabel. Anda pahami? Ini nama tabelnya apa? Nanti kita selesaikan. Ini book name, author, request. Kira-kira tabel apa ini? Kalian tahu? Felina? Tahu Felina? Tabel apa ini kira-kira namanya? Tahu? Rangga? Ini kan tabel apa kira-kira ini? Ini yang tutup-tutup layarnya. Ini nama aja enggak ini. Nggak ada nih orangnya. Novia Sari, ini tabel apa ini, Novia? Kalau Anda melihat struktur yang begini, tabel apa namanya kira-kira, walaupun bahasa Inggris? Nanti Anda akan merancang tabel, jadi harus tahu tabel apa ini. Kamu kerja, Novia? Suaranya masih... Belum, Pak. Kalau belum, nanti Anda harus tahu ini tabel apa ini. Ada nama buku, author, required. Nah, ini by list-nya atau record-nya. Kira-kira tabel apa ini? Tinggal mengisi nama. Rangga, tahu? Tabel pembelian buku, Pak. Tabel pembelian buku, boleh. Atau singkat cerita, tabel buku. Kenapa dikatakan tabel buku? Kok kan nama buku? Nama bukunya prinsipal, making principle, pengarangnya signal, keperluan de plimo, dan seterusnya. Nah, hanya menyebutkan itu saja. Masa saya tidak tahu. Oke, sekarang deskripsi dari tabel buku tadi, ini dibuat dalam bentuk Microsoft Access. Nah, nanti kita praktekkan. Nari Jumat. Sekarang tidak keburu. Jauh panjang jalannya. Oke, lihat saja dulu. Jadi dari tabel kita buat ke sini. Ini relasinya nanti. Makanya tampil lagi ini. Jadi sudah dua tabel. Kita nanti dengan tiga tabel saja udah makan waktu yang lama. Ini relasinya. Kita buat relasi nanti. Itu yang harus dipahami. Ini gambar. Kalau kita lihat, tata-tata terdiri dari satu atau lebih file. Ini ada berapa file dalam bentuk tabung? Ada 10. Nah, ini cukup berlasi yang lengkap. Kalau di satu perusahaan ini. Ada sales percent, statistiknya, konsumen, e-conditioned payable. Banyak ini. Jadi nanti akan terungkap dalam sebuah database tentang pelanggan IA, transaksi IA, dan lain sebagainya. macamnya. Berikut ini perkembangan evaluasi software database. Yang pertama dulu COBOL, saya pernah belajar masa COBOL dulu, waktu kuliah S1. Di BM, saya enggak belajar. Interface ISU, ini kira-kira sejarah-sejarah yang lama. Ini sejarah. Ini juga. Saya juga enggak pernah belajar. Ini SQL, saya sempat belajar, tapi sebentar. Nah, ini yang akan Anda pelajari. yang itu Microsoft Access. Ini enggak. Saya pernah juga belajar, tapi DBS 3 namanya, bukan DBS 2. Oke, itu sejarah software. Kita lanjutkan saja. Nah, bagaimana meng-create sebuah database? Ada dua pendekatan. Pendekatan yang pertama, pemecahan masalah, atau dengan pemodelan? Nah, yang ini yang kita bahas yang dua. Kita lihat yang berikut. Nah, kalau ini yang bentuk kebutuhan data yang harus kita definisikan dalam pendekatan pemecahan masalah. Nah, lakukanlah dulu definisi masalah. Setelah selesai, ini kita identifikasi keputusannya. Setelah kita identifikasi, kita jabarkan kebutuhan informasi. Setelah kita jabarkan, lalu kita menentukan keperluan proses. Setelah kita tentukan, maka kita lihat spesifikasi kebutuhan data, sehingga tersimpanlah spesifikasi database-nya. Nah, ini urayan kerja dalam membuat sebuah database. Ya, tidak perlu pula, Anda hafal nanti secara praktiknya bagaimana. Ujian juga tidak saya pernah tanya yang seperti gambar ini. Tetapi Anda harus paham, itu saja. Oke, lanjut. Kalau yang strategi yang kedua, yaitu membuat model, kita harus menentukan action dari planning untuk sumber daya informasi. Kita buat permodelannya. Nah, jika ada pemodelan, kita masukkan ke dalam sebuah pemrosesan database. Nah, dari model yang ada, kemudian kita dikembangkan database tersebut. Setelah kita kembangkan, dia akan menjadi sebuah database. Namanya yang mudah. Nah, tentu kedua saja lebih mudah saja, asal kita paham. Tapi kalau kita tidak paham, tidak akan mudah. Itu konsepnya. Berikut. Lalu kita jabarkan database tersebut ke dalam sebuah konten. Nanti kita lihat contoh, data dictionary, lalu masukkan data dictionary tersebut ke dalam sebuah definisi bahasa, lalu terbentuk skema. Saya gerak cepat saja, karena Anda tahan melihat contoh. Kalau tidak melihat contoh, baru paham. Berikut. Skema itu apa? Ada field name, ada alias, ada tipe data, ada jimbah number-nya, lalu number of decimal position. Nanti kita lihat dalam contoh. Kalau keterangan ini. Oke. Nah, ini yang tadi kan dilihat. Ini apa ini data tipe-nya. Nanti ada pula jumlah field size-nya berapa. Ini kebetulan integer. Ini yang dijelasin tadi. Ini juga. Ini sesuai dengan cerita yang di atas. Ada tertera di sini semuanya. Description-nya apa. Kalau kita membuat di sebuah database, perhatikan jabaran database, memasukkan data, lalu menggunakan database, sehingga nanti terbuatlah. Ini yang kita praktekkan untuk jumlah. Query-nya itu bagaimana, query BI sample, lalu bagaimana men lakukan definisinya ini. Manipulasi ini. Mengurang, menambah, menghapus data, dan menyajikan. Nah, bentuk SQL itu seperti ini nanti. Lanjut. Nah, ini online analytic processing, OLAP dikenal. Ini juga suatu pendekatan analisis yang juga sangat terkenal dalam bentuk statis cross-stabulasi, dalam bentuk pentabulasi yang. Atau juga bisa kita kenal ini sebagai informasi yang menjenderet dalam bentuk DBMS, di mana nanti semua kebutuhan statistik yang terpisah bisa dikeluar dalam sebuah software. Nah, itu dia. Nah, contohnya keluarannya seperti ini. Membuat keluaran seperti ini, bagaimana? Ini output-nya. Kalau dalam akses, nanti istilahnya report. Kalau dalam OLAP, ini bentuknya. Nah, ini juga software. Tapi bagaimana bisa seperti ini? Nah, lanjut. Tugas DBA atau database administrator apa? Yaitu membuat planning database, melakukan pekerjaan user, dan yang lainnya, lalu mendekondisikan skema, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu implementasi database dalam ahli ini, meng-create sebuah database, dan menjadi aturan yang sesuai dan melalui prosedur. Yang ketiga, bagaimana operasian database-nya? Nanti kita lihat dalam contoh. Lalu security-nya, ini pakai password misalnya. Lanjut, ini model gambar dari DBMS. Kalau Anda bisa membaca ini, untuk menyajikan informasi dan menarik request informasi, itu bergerak dari mana ke mana dalam sebuah aplikasi seperti ini. Kemudian, ini query, bahasanya tadi, dalam database management, atau DML. Dan ini juga sebagai performance statistik, seperti ini. Kemudian, dia berhubungan dengan database, dari sini. Dan juga bisa di-lock, atau di-lodge in istilahnya, backup-nya ada dalam database. Kemudian DDL-nya menuju sebuah database yang ada skema. Itu model dalam sebuah DBMS itu. Kalau kita lihat skema, kadang-kadang, Anda mungkin belum tergambar, nanti tergambarnya kalau sudah dipraktekan. Untuk KDD, knowledge discovery in database, bagaimana menegulangi database dalam sebuah imu pengetahuan. Ada yang dikenal dengan data warehouse, ini gudang data. kita bisa melakukan, meng-create data dalam konsep yang lebih besar, yang lebih sedikit, dan bisa melakukan retrieve yang sangat cepat. Itu dengan istilah data warehouse. Ada juga yang data Mars. Data Mars bagaimana? Pendekatan model dari sebuah data, menggunakan data warehouse, bagaimana secara umum hanya sebagai salah satu segmen dalam suatu perusahaan. Oke, selanjutnya KDD itu, data mining. Ini sila-silai yang seperti ini, data warehouse, data mat, ini dalam orang ilmu komputer yang lebih dalam data mining. Proses menemukan relasi data dalam pengetahuan yang tidak dikenal, sehingga si user bisa memahaminya. Nah, kemudian kemungkinan itu gunanya untuk verifikasi dan discovery atau kombinasi dari yang dua itu. Itu gunanya data mining. Nah, lalu langkahnya, mengevisikan data dan tugas-tugasnya, lalu menunjukkan data, membersihkan data, kemudian mengembangkan hipotesis dan set model data, kemudian mine the data, menemukan data yang sesungguhnya, kemudian testing and verifikasi, kemudian interrupt dan menggunakan. Di interpreter ini menghubungkan sesuatu data dengan penggunaan. Oke, keuntungan, mengurangi data rerundan, mencapai data independens, kegunaan data integrasi dalam banyak file, retrieve data dan informasi data yang cepat, memanggil data dan menajikan data informasi yang cepat, kemudian memperkuat security. Jadi, untuk perusahaan apa? kita mencari, ini tentu memerlukan, apa namanya, biaya yang lebih mahal, kalau dulu ya, sekarang ini dianggap sudah murah saja, menentukan konfigurasi hardware yang lebih besar, kemudian melakukan maintenance seorang staff data DBA, database administrator. ini sudah summary, ceritanya. Saya presentasi ini, lihat contohnya, jadi minggu depan saya sudah praktek saja lagi. Contohnya, saya search. Kalau sudah melihat ini, Anda sudah mudah paham. Jadi, ini yang tabel sama siswa tadi, ini yang dekat dengan Anda. Ini tadi sebagai apa? Tolong dipahami. Di sini juga ada keterangannya. ini yang dikatakan dengan baris. Ini raw baris tadi. Yang warna ini data value, ini data value. Walaupun ini pink, ini tetap data value, kalau dia satu unit ini. Ini tadi juga saya sebut, A, B, C, ini ada nggak yang label? Nggak ada kan. Satu, dua, tiga, itu kan baris dengan Excel. Ini yang kolom B, ini segala macamnya. Lalu tadi ada istilah primary key. Ini dia, tandanya primary key. Kalau ini saya tandari yang apa? Saya karis bawah. Kebetulan saya tambah lagi miring supaya Anda lebih mengerti. Lalu satu tabel ini, tidak hanya dua saja isinya, ini dan seterusnya. Bisa dikembangkan terus. Nah, oke. Sudah paham nggak Anda dari cerita yang tani panjang lebar? Inilah yang harus Anda pahami kesimpulannya. Satu tabel. Kalau satu tabel ini sudah paham, tabel yang kedua juga mudah. Apa kedekatan tabel mahasiswa dengan siapa? Kalau di kampus itu dekatnya dengan tabel mata kuliah. Nah, tabel mata kuliah juga punya hal yang sama dengan ini. Nah, primary key-nya apa? Kode mata kuliah. Ini saya garis bawah lagi. Jadi, ini primary key, ini primary key. Kalau tadi key field-nya, kalau nggak salah dalam cerita tadi ya. Sekarang, dua tabel ini, apakah sudah bisa dikatakan database? Jawabannya belum. Bagaimana dikatakan database kalau dia sudah berrelasi? Nah, makanya dua relasi yang merah ini dan ini, saya ambil sehingga dia menjadi dua relasi. Dua relasi. Kode primary key, dia menjadi foreign key lagi. Bukan primary key. Jadi, kalau sudah di sini, dia berulang. Kalau di sini, nggak berulang. Nah, contoh berulangnya. Ini BP yang sama berulang. Ini kode yang tidak sama. Tetapi kalau kita rangkai di sini, ini kode yang sama di sini, ada yang dua kali. Nah, tetapinya berbeda. Nah, ini pahami. Coba lihat. Ini data yang sesungguhnya lagi ini. Kalau tadi belum, cerita saja. Nah, dipahami ini. Jadi, ini yang harus dipahami. Nah, ini bisa ditambahkan untuk menghasilkan suatu proses. Namanya tadi SQL. Nah, ini SQL tadi. Oke. Sudah terbayang yang database dari cerita yang pakai bagan segala macam tadi itu, yang membuat seperti ini siapa? Logika Anda sendiri. Jadi, bagaimana? Seperti Jatrian ini, nanti dia butuh tabel apa kalau di PLN? Ada pelanggan nggak di situ, Jatrian? Ada, Pak. Ada pelanggan ya? Ya, Pak. Ada. Relasinya nanti dengan siapa, kira-kira? Dengan kalau PLN yang sebenarnya pelanggan tabel KWH-nya ya? Iya, Pak. Nah, ya, berarti tabel KWH. Lalu ini apa? Tabel relasinya apa? Relasi transaksi. Apa ceritanya itu? Berarti Siko, Jatrian itu kan para listrik ya. Kode pelanggan, Siko. Siko, Kode KWH. Jadi, di sini apa yang terjadi? Dua yang tadi diambil, digabung. Nah, detong, Siko. Bulan, tanggal penghitungan awal, dan penghitungan akhir. Kilometer awal, dan kilometer akhir. Nah, itu diproses. Nanti dikali. Satu kilo berapa rupiahnya? Berapa dia harus bayar satu bulan? Berapa pemakaian? Nah, itu ceritanya. Terpayang nggak? Kalau si Jatrian itu harus tahunya, karena nyokera jawanya itu. Nah, yang lain bagaimana mencari contoh aplikasi seperti itu? Saya minta aplikasi nanti. Seperti itu Anda gambarkan. Oke? Jadi kalau PLN terpayang, saya nggak tahu nih. Kalau si Fenia kerja nggak, Fenia? Nggak ya tadi? Nggak, Pak. Orang tua di mana kerja? Di PT Sawit, Pak. Bisa juga di PT Sawit buat. Jadi, tabel apa yang membuat utama? Tabel pekerja, tabel hasil. Lalu kan nanti dijual, tabel relasi penjualan misalnya. Ya, satuannya apa? Sawit itu kalau nggak salah, tandan buah segar. Atau per kilo. Sekarang saya nggak tahu itu. Seperti itulah kira-kira. Oke, sudah dua contoh. Ya, Novia Sari kerja nggak? Nggak, Pak. Kerja orang tua di mana? Sawit juga, Pak. Berarti jangan sawit juga contohnya nanti. Ya, bedakan ya. Oke. Lalu setelah paham ini, tadi juga ada di teorinya, Nah, ini penjabaran tadi. Contoh. Kita cari nomor BP. Barazaisnya. BP Anda kan ada 8 digit, nggak? Ya, Muhammad Al-Irda. Halo, Muhammad Al-Irda. Suara saya kedengeran, Muhammad Al-Irda. Kedengeran, Pak. Berapa digit BP Anda? Digit, tahu nggak digit? 8. Nah, 8 digit, Pak. Makanya ini saya buat 8. Itu keterangan dari cerita saya tadi. Ini sudah implementasi, ini. Nah, lalu data TPI Anda itu apa? Angka atau uruf? Angka, Pak. Angka. Harusnya number. Tapi kita bisa menganggap nanti mungkin ada spasi, ada campuran angka, makanya saya buat text. Tapi kalau hanya angka, boleh dibuat nanti number. Tapi bagusnya text saja. Lalu ini description, keterangan. PK tadi apa? Primary key. Combo box ini aksesoris dalam pembuatan akses. Jumat malam saya demokan. Oke. Ikut, nama. 30. 30 itu apa? Bukan 30 nama, tapi seperti ini, Atila ini berapa digit? Sudah 30 nggak, Atila Putri Neluzam? Jumlah hurufnya. Jumlah hurufnya. Makanya itu satuan ukuran. Belum sampai 30, kan? Kalau lebih dari 30 nanti gimana, Pak? Nama Anda disingkat. Nah, gitu. Kalau disingkat, nanti gimana itu, Pak? Kalau sama pula nama saya singkatan dengan yang lain. Nomor BP ini kan tadi primary key. Nah, ini kalau sudah primary key nggak ada yang sama dia. Nomor BP itu nggak ada yang sama. Nah, dan seterusnya saya nggak jelaskan. Nah, itulah gambaran kamus data. Tadi juga sudah dijelaskan. Ini contoh implementasi. Setelah Anda paham ini, baru dibangun ke dalam Microsoft Access. Nah, Microsoft Access itu apa? Tadi buat tabel. Buat form yang nggak kelihatan dalam cerita tadi. Itu untuk media inputan. Query tadi ada. Karena report tadi juga ada. Ini yang juga tidak ada. Nah, ini yang kita lakukan. Oke, selesai itu apa? Buat ERD. Nah, ini ERD. dari sebuah tabel. Nah, buat ERD nanti pakai apa? Nah, pakai ini. Jadi kita praktekkan nanti membuat ini dengan visio. Nah, buat ini dengan visio. Datang ini gimana? Simbol yang ini jangan lupa. Entity, relationship, attribute. Ini relasinya one to one, one to many, many to many. Yang banyak dipakai, one to many. Nah, bagaimana buat ini? Gampang. Ada yang sulit. Contoh, tabel mahasiswa tadi ini dia. Nah, ini gambarnya. Tabel ini entity mahasiswa. Atau tabel mahasiswa. Lalu ini atributnya yang sekitar ini. Lalu tabel apa lagi? Mata kuliah. Ini dia. Lalu tabel relasinya apa? Ini tabel relasinya nilai. Diberi nama atributnya nilai. Sudah. Selesai. Nah, kalau sudah paham ini apa? Tinggal menunggu praktek. Jadi, menjadi tugas ringan Anda, mau Anda kerjakan, mau Anda itu urusan Anda ya, membuat yang seperti ini dulu dengan contoh Anda sendiri. Tabel, kamus data. Ini tidak usah. Ini cerita langkahnya nih. Ini satu lagi. Jadi tabel, kamus data, DRD. Tiga hal yang harus Anda pahami. Jadi sinkron semua. Dari ini, sebenarnya tabel ini yang saya pindahkan ke sini. Nah, ini. Ini bisa digabung. Bisa dua. Kamus di mana? Ini kamus. Ini baru untuk satu tabel. Tabel apa tadi? Data mahasiswa. Kalau di sini namanya di data ya. Lalu data apa lagi? Data mata kuliah. Buat plus seperti ini. Data apa lagi? Data relasi nilai. Nah, itu dia yang harus Anda pahami. Oke. Sampai di situ, dari penjelasan ini saja, habis 37. Makanya saya nggak mau ganda hari Jumat itu. Untuk praktikup itu, saya hitung kemarin habis 40 menit. Jadi saya agak pelan sedikit di praktikup itu. Karena demonya ada. Ada pertanyaan? Kira-kira itu? Kira-kira teorinya? Saya kira Anda ya. Cuma untuk latihan Anda nanti coret-coret lah seperti yang di Excel saya tadi itu. Kan saya kirim juga itu. Contoh-contoh kan sudah saya kasih tahu. Kalau ada yang sama, kota yang sama, atau setempat kerja, jangan dibuat yang sama pula. Harus berbeda-beda. Jatrian dengan Audila, jangan sama. Lalu yang persamaan tadi, Felina sama Nofoya Sari, jangan sama. Rangga, kamu kerja? Belum, Pak. Oke. Saya cari datanya. Pak Adila, kerja nggak? Azizi, kerja? Kerja, Pak. Gimana? Kerja, Pak. Buka toko pakaian, Pak. Toko pakaian gampang sekali itu, Pak. Tabel pakaian, tabel harga, tabel pelanggan. Terus, Pak Adila. Buka fotokopi, Pak. Bisa juga. Kalau tarif fotokopi atau pres, tabel pelanggan itu pasti ada. Oke. Yang lain, sudah paham? Ini nggak buka kamera. Yang dua lagi, Atila sama kuasa Abzi Azaz sudah ini. Abzi, di mana? Kerja-kerja nggak? Enggak, Pak. Ada usaha nggak? Belum, Pak. Harus mahasiswa harus berusaha. Sekarang ini, jangan harap menjadi PNS, itu harapan dari pemerintah. Boleh. Atila, kerja di mana? Katanya kerja tadi. Bukan, Pak. Atila nggak kerja. Pulang dari rumah nenek tadi, Pak. Siapa orang tuanya kerja di mana? Itu contohnya nanti. Zulfia ada nggak ini? Zulfia ada? Nggak ada, Zulfia? Oke. Kalau nggak ada, itu cerita saya. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, silakan. Kalau nggak, saya akhiri. Jadi konsep yang terakhir yang harus Anda pahami, apa tadi, bagaimana Anda buat curetan yang seperti di Excel saya tadi itu. Saya kembalikan, saya lihatkan sekali lagi. Ini, sehingga Anda nanti dalam praktik nggak bingung lagi. Nah, seperti ini. Buatlah tiga tabel tentang apa, seperti yang saya contohkan tadi. Buat kamus datanya seperti ini. Buat ERD-nya. Kalau bisa dengan visio ini buatnya. Jadi, Jumat malam, saya hanya tinggal demo saja lagi, kalau sudah mengerti ini. Untuk pendemoannya minggu depan itu, Anda harus sediakan apa mata kuliah yang Anda ambil di semester ganjil kemarin dan semester sekarang. Semester ganjil tentu ada nilai. Oke, sekarang kan semester genap ini. Nah, nanti hasilnya apa? Laporan KRS, KHS, dan absen permata kuliah, sehingga nanti Anda bisa mengembangkannya lebih lanjut. Oke, cukup? Tidak ada pertanyaan lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Karena penasaran saja, Pak. Bingung, iya juga. Untuk pembelajaran bulan kuasa besok, apakah kuliah malam tetap dilaksanakan? Tidak. Makanya saya gas sekarang. Saya kuliah malam itu, saya ke masjid. Sudah saja berbuka, makan sedikit, balik lagi. Tidak ada. Jadi yang kuliah malam dipindahkan ke hari Minggu. Jadi kalau ada jadwal malam dipindahkan ke hari Minggu. Kalau Anda kuliah malam jam 7 kan ada Jumat? Iya, Pak. Jatah Anda itu dipindahkan ke hari Minggu. Malam juga atau? Pagi. Malam tidak ada. Tidak ada action malam itu. Saya tidak mau malam. Anda yang mau, saya tidak mau. Dan peraturan kampus pun juga tidak ada malam. Paling ada perkubian minggu pertama. Sudah itu, sudah ujian. Tanggal 26, kalau tidak salah, sudah ujiannya. Berarti minggu pertama puasa, tidak ujian, minggu kedua enggak. Yang keras tanggal 26 ujiannya. 26 April sudah ujian. Dua minggu ujian sudah lebaran. Sudah lebaran lagi mulai. Jadi kalau masalah jadwal, itu sudah diatur dan sudah disesuaikan. Karena saya tahu jadwal malam, ini dipindahkan ke hari Minggu. Jadi kuliah kita yang malam, termasuk yang Sabtu pagi atau Sabtu pagi. Atau Sabtu pagi saja saya gandakan. Daripada kita nyambung minggu. Paling kuliah bulan masalah itu dua kali sudah itu ujian. Itu masalah jadwal. Bisa dipikirkan, jadwal itu sudah aman. Karena kita punya dua kelas. Kelas praktek dan kelas teori. Jatah kita dari Sabtu. Sabtu pagi kita sudah balik subuh. Jam setengah tujuan. Sudah selesai jam 7. Sudah mau tidur lagi, mau apa? Silakan. Oke, ada yang lain? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, cukup ya. Sampai di sini. Terima kasih. Nanti vlog BBM ini akan saya kirim. Nanti juga di-share kepada teman yang tidak hadir. Sehingga juga bisa belajar. Terima kasih. Kita stop. Karena ini harus diakhiri. Kalau tidak, tidak bisa merekam. Dan seher selesai. Terima kasih. Terima kasih.